Intro Pemerintah Kabupaten Organ Kuprik Ilir, Provinsi Sumatera Saran Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam penanggulangan penyakit HDBC dan juga malaria tahun 2024 menerima piagam penghargaan diberikan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia dan diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setia di SHMSE dalam malam pertemuan nasional Adinkes di Beston Hotel Palembang selasa malam 18 September 2024. piagam penghargaan ini diterima langsung oleh Penjabat Bupati Banyuasin Mohamad Farid SST PMSI dengan didampingi oleh Asisten Satu Sedda Banyuasin, Insinyur Isromahita dan juga Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin Dr. Dr. Rini Pratiwi M.Kes PJ Bupati Banyuasin M.Farid menambahkan ini membuktikan kita bisa bahu-bahu bersinergi bersama masyarakat dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk bersama tentu ini menjadi semangat untuk kita bersama agar terus mampu berbuat lebih dalam penanggulangan HDBC dan juga malaria di Kabupaten Banyuasin selamat untuk kita bersama dan juga terima kasih untuk Dinas Kesehatan Banyuasin Dr. Rini yang juga malam ini mengikuti passion show baju adat dalam memeriakan Adinkes tahun 2024 ini kerja kita bersama dan semoga jajaran PMK Banyuasin terus berpacu memberikan terus energi positif pembangun Banyuasin usapan selamat diberikan oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan, Ellen Setiadi dan juga menegaskan bahwa layanan kesehatan merupakan layanan primer yang menjadi hal sangat penting untuk masyarakat dan juga kita semua hal ini sangat baik untuk terus dilakukan dalam pembenahan lahanan kesehatan masyarakat baik Alhamdulillah pada malam hari ini pemerintah Kabupaten Banyuasin mendapatkan penghargaan dari Adinkes asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia dimana Kabupaten Banyuasin berhasil mendukung upaya penanggulangan AIDS tuberculosis malaria atau disingkat ATM tahun 2024 ini merupakan suatu perwujudan bahwasannya Banyuasin, warga Kabupaten Banyuasin, pemerintah Kabupaten Banyuasin dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuasin bersama-sama saling bahu-bahu, gotong royong kita berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan terkait malaria tuberculosis nah oleh karena itu ini menjadi penyemangat buat kita bersama untuk tahun depan kita raih kembali penghargaan-penghargaan di bidang kesehatan dari sebelah ada ibu dokter, kebetulan ibu dokter menampilkan seni atau pakaian adat dari khas Kabupaten Banyuasin nah ini merupakan suatu kebanggaan kita juga karena Banyuasin memiliki suatu budaya yang sungguh luar biasa pakaian adatnya yang sangat menarik dan cantik sekarang Banyuasin TV melaporkan